85 personil dari Kompis Senapan Ceyonif 721 Makassau akhirnya kembali ke kota Palopo. Usai menunaikan tugas negara di wilayah Papua Pegunungan selama kurun waktu 16 bulan. Mewakili dandim 1403 Palopo kedatangan mereka disambut Kasdip Mayor Syafarudin di depan kantor wali kota Palopo. Sementara upacara penyambutan secara resmi digelar di lapangan Pancasila dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah mewakili PJ wali kota Palopo. Sekretaris Daerah kota Palopo Firman SDP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara di ujung timur Indonesia. Usai upacara penyambutan yang meriah, rangkaian acara dilanjutkan dengan prosesi pengalungan bunga oleh pejabat daerah kepada para prajurit. Sebagai tanda penghormatan, prajurit juga menerima cindramata berupa topi khas dari Papua. Puncak acara apel penyambutan adalah penampilan yel-gel khas TNI oleh seluruh personil yang diikuti oleh Paski Braka, kota Palopo dan disaksikan ratusan masyarakat, termasuk istri dan anak dari personil TNI yang telah pulang bertugas. Usai apel penjemputan, 85 personil melakukan long march sejauh lebih dari 2 km menuju Kompi Senapan C di jalan Oputo Sapaila. Setibatnya di sana, mereka disambut dengan penghormatan kesatriaan Kompi Senapan C Yonif 721 Makasau, termasuk laporan oleh paruwira komando Rumah Kompi Gatang kepada Komandan Kompi. Puncak penyambutan ditandai dengan tarian Pak Dupa, penyerahan bendera perang dan sujud syukur bersama. Komandan Kompi Senapan C Yonif 721 Makasau, Letu Infantri Rendi Agung Dwi Priyono, mengatakan seluruh yang berangkat dari Batalion Infantri 721 Makasau sebanyak 450 orang, termasuk 85 personil dari Kompi C Palopo. Ia berbagi pengalaman suka-duka menjalani misi di daerah rawan konflik. Meskipun berat meninggalkan keluarga, perwira dengan dua balok kuning ini merasa terhormat bisa menjalankan tugas negara. Berkat pendekatan teritorial yang baik, dukungan masyarakat, dan kewaspadaan tinggi, kompice berhasil menjaga wilayah tugasnya dari ancaman kelompok separatis. Alhamdulillah kami berangkat secara keseluruhan satu batalion 450 orang, kembali 450 orang, dan khusus untuk kompice sendiri itu ada 85 orang, dan Alhamdulillah kami kembali utuh, kembali ke kompes di Palopo ini. Cuka-duka ya pasti kita meninggalkan keluarga, kita pergi ya, tapi karena tugas ya sepertinya kita kembali ya, karena keluarga. Nah itu ya memang seperti itu, karena itu tugas kita, ya kita harus siap sedia apabila memang dibutuhkan negara untuk berangkat tadi operasi. Usai seluruh rangkaian penyambutan yang diikuti, ke-85 personil ini disambut tangis haru keluarga di kompis napan Ceyonif 721 Makassau. Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama bagi para personil untuk melepas kerinduan setelah 16 bulan lamanya terpisah dari anak, istri, dan sanak keluarga. Nade Gabrieliau mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.